Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 di Five. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Kita sampai-sampai dulu para penonton setia LK21 di Five ini ya sebelum lanjut ke alur ceritanya. Terima kasih nih buat Anjas Febio, Murtaza Ars dari Aceh, Sudirman Agus, Andriano dari Bali, Alfianor dari Kalimantan Selatan, Ahmad Nurseka dari Brebes, Bang Ipul dari Ponorogo, Ahmad Arief dari Wonosobo, Suratmin dari Sumatera Utara, Putri dari Kendiri, dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa nanti di next video ya. Oke kali ini LK21 di Five akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hit List 2024. Bagaimana nyeselan filmnya? Enggak perlu mohon yang basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad, hiduplah seorang pria bernama Vijay bersama sang adik, perempuan yaitu bernama Kirti, dan sang ibu yang sangat disayangi. Vijay adalah seorang pria kelas menengah pada umumnya yang memiliki sifat lemah lembut. Dimana Vijay tidak menyukai sesuatu hal yang berbau kekerasan ataupun pembunuhan. Di samping itu Vijay bekerja di perusahaan dan menjadi seorang pekerja IT yang sangat rajin dalam bekerja. Sampai-sampai ada seseorang wanita bernama Aisyawarya yang suka terhadap Vijay dan tergila-gila pada Vijay. Namun seketika ia berubah dan tidak lagi suka kepada Vijay karena teman dekatnya Vijay mengatakan bahwa Vijay bukanlah tipe pria yang keren ataupun menyukai hal-hal yang berbau romans. Dimana sudah beberapa wanita yang sudah mencoba untuk berkencan dengan Vijay dan hasilnya gagal semua. Vijay sangat menyayangi makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Sehingga Vijay telah membuat prestasi di depan orang-orang agar mereka semua mengerti dan mau menjaga makhluk hidup. Vijay sangat tidak tega sekali kalau ada seseorang yang telah membunuh makhluk hidup yang tidak bersalah karena makhluk hidup tidak diberi akal seperti manusia. Yang akhirnya presentasi itu pun berjalan dengan lancar dan membuat dukungan dari orang-orang serta Inspektur Yasvedan. Pada suatu hari Vijay mendapat panggilan telepon dari seseorang pria yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa orang yang menelpon Vijay telah menculik ibu serta adik perempuannya Kerti. Dengan segera Vijay langsung meminta tolong kepada Inspektur Vedan dan mengatakan mengenai kejadian tersebut. Dan dengan sigap Inspektur Vedan langsung menangani kasus itu dan mengerahkan pasukannya. Sesampainya Vijay di apartemen Vijay tidak menemukan ibunya dan juga Kerti. Yang pastinya pria misterius itu benar-benar telah menculik ibu dan Kerti. Namun di saat itu Vijay tidak menemukan di kamera CCTV bahwa ada pria misterius di apartemen tersebut. Melainkan hanya ibu dan Kerti yang keluar untuk belanja dengan mengendarai mobil dan tidak ada hal yang mencurigakan. Di samping itu Vijay sangat panik sekali karena hanya merekalah satu-satunya keluarga yang ada. Dan jikalau mereka benar-benar diculik dan dibunuh maka tidak ada lagi kebersamaan dan kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh mereka. Di malam itu Vijay beserta anggota kepolisian telah menemukan mobil yang dikendarai oleh ibu serta Kerti di pinggiran jalan. Namun mobil itu dalam kondisi menabrak sebuah pohon dan terdapat sebuah besi yang menancap di kaca mobil bagian depannya. Di samping itu mereka bertemu dengan seorang penjual kelapa yang mengetahui persis kejadian tersebut. Yang mana ketika itu mobil ibunya ditumbur oleh van berwarna hitam hingga menabrak pohon. Dan seseorang pria bertopeng keluar dari van tersebut lalu menancapkan sebuah benda yang telah mengeluarkan gas beracun. Pria bertopeng itu kemudian membawa Kerti ke dalam mobil dalam kondisi yang pingsan. Dan tak lupa pria bertopeng itu juga telah menculik ibunya juga. Pria penjual kelapa itu tidak bisa menolong karena dalam keadaan mabuk berat. Di samping itu Vijay dibantu oleh polisi yang akan menangkap pria bertopeng tersebut. Karena setelah pria bertopeng itu menangkap ibu dan adik perempuan Vijay. Pastinya ada mangsa baru lagi yang sedang diburu oleh pria bertopeng itu. Di saat itu Vijay mendapat sebuah rekaman video yang dikirim oleh pria bertopeng. Bahwa ia telah membawa ibu dan adiknya ke dalam sebuah truk kontainer. Dengan itu polisi tidak bisa menemukannya. Dan jikalau Vijay ingin ibu dan adik perempuannya selamat. Maka Vijay harus menembusnya dengan uang yang sangat banyak. Sementara itu polisi akan mengatasi hal tersebut lalu memerintahkan Vijay untuk pulang saja. Dan tak lupa Vijay memasang sebuah kamera kecil agar polisi bisa memantau keadaan Vijay dari kejauhan. Sesampainya Vijay di apartemen, terlihat Vijay telah membawa seekor ayam jantan yang ia beli di pertengahan jalan. Yang mana ia diperintah oleh pria bertopeng dan dipaksa untuk membelinya jikalau ibu dan adik perempuannya ingin selamat. Tak lama kemudian pria bertopeng itu menghubunginya dan meminta tebusan yang sangat banyak. Selain itu pria bertopeng itu juga memerintahkan Vijay untuk membunuh ayam yang sudah ia beli. Namun Vijay tidak mau karena tidak tega melihat makhluk hidup yang dibunuh tanpa ada salah apapun. Pria bertopeng itu kemudian mengancam Vijay ingin menjatuhkan sebuah lilin panas ke adik perempuannya yang di saat itu telah disandra. Dan akhirnya Vijay langsung menebaskan pisau ke arah ayam tersebut karena ia ingin adik perempuannya selamat. Vijay merasa kini dirinya sudah menjadi seorang pembunuh malu hidup yang seharusnya ia tidak boleh melakukan hal itu. Keesokan harinya Vijay mendapat panggilan dari pria bertopeng itu yang mana Vijay harus datang ke sebuah lokasi yang sudah diberikan untuk menjalankan sebuah misi yang kedua. Kini Vijay sudah terhasut perkataan pria bertopeng yang selalu saja mengarahkan Vijay ke jalan yang buruk. Vijay terpaksa menuruti perkataan pria bertopeng demi ibu dan sang adik perempuannya selamat. Di samping itu juga Vijay membuang kamera yang dipasang oleh polisi dan tidak membutuhkan bantuan dari para polisi itu lagi. Yang akhirnya para polisi pun mengejar Vijay agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Di saat itu Vijay pergi menemui seorang mafia kaya raya dan juga sangat kejam bernama Kaliana atas perintah pria bertopeng. Vijay kemudian diperintahkan untuk membunuh Kaliana dan berduel dengan Kaliana untuk menentukan pemenang. Sontak Vijay ditertawai oleh Kaliana beserta anak buahnya karena Vijay adalah orang pertama yang menantang Kaliana. Di samping itu pria bertopeng menunjukkan kepada Kaliana bahwa kakaknya telah ia Sandra dan akan mati jika ia tidak ingin menuruti perintahnya. Sehingga di sisi lain ibunya Vijay ingin dibor dengan sangat kejam dan Vijay harus menyelamatkannya. Dan tanpa berpikir panjang lagi mereka berdua pun langsung duel maut untuk menentukan sang pemenang agar dua Sandra bisa selamat. Di saat itu terlihat duel yang sangat mengerikan antara mereka berdua dimana Kaliana selalu memberikan serangan dengan sangat kuat dan mengganas. Karena ia berusaha ingin menang dan menyelamatkan kakaknya yang hampir mati dengan mengenaskan. Yang kemudian membuat Vijay kewalahan dalam melawan Kaliana yang sudah semakin marah dan ingin membunuhnya. Di samping itu pria bertopeng membuat suasana semakin menegangkan dimana ia menumpahkan sebuah oli kepada Kerti yang berusaha menahan bor. Dan seketika Vijay langsung mengerahkan kekuatannya untuk mengalahkan Kaliana dan guna menyelamatkan ibu dan adik perempuannya tersebut. Dan pada akhirnya Vijay berhasil membunuh Kaliana dengan sangat mudah serta berhasil menyelamatkan ibu dan adik tercintanya. Seketika Vijay merasa tidak menyangka dengan apa yang telah ia lakukan. Dimana ia kini sudah menjadi seorang pembunuh bayaran ataupun sai kepet yang rela ia lakukan demi menyelamatkan keluarga tercintanya. Di saat itu Vijay merasa ketakutan dan tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Karena di luar anak buah Kaliana terus-terusan mencoba mendobrak pintu karena mereka sudah mengetahui bahwa bosnya sudah dibantai oleh Vijay. Tak lama kemudian anak buah Kaliana berhasil membuka pintu lalu menghampiri bosnya yang sudah tewas. Sontak mereka semua merasa tidak terima atas kematian bosnya yang sangat agung tersebut. Mereka kemudian menghabisi Vijay hingga babak belur dan kalau bisa sampai tewas saja. Namun beruntungnya Inspektur Vedan datang pada tepat waktu untuk menyelamatkan Vijay. Terlihat Inspektur Vedan membantai habis anak buah Kaliana yang mengganas. Dengan cepat Inspektur Vedan langsung meratakan semua anak buah Kaliana hingga tak tersisa satupun. Dan setelah itu Inspektur Vedan membawa Vijay pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian kota tersebut semakin ricu dan gempar sebab kematian Kaliana yang sedang diperbincangkannya. Dimana polisi belum mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut dan masih membungkam rapat-rapat. Sementara itu pria bertopeng menyebarkan sebuah video dimana Vijay membunuh Kaliana untuk memperjuangkan sang ibu dan adik yang hampir mati. Dan akhirnya orang-orang mengklaim Vijay tidak bersalah karena ia ingin menyelamatkan keluarganya sendiri. Selain itu kejadian tersebut benar-benar pemerasan emosional yang membuat Vijay yang sebelumnya orang baik-baik kini menjadi seorang pembunuh yang hebat. Di sisi lain Inspektur Vedan kebingungan karena Hakim telah memberikan waktu selama 12 jam saja. Dimana Inspektur harus membawa ibu dan adik perempuannya Vijay kehadapannya Hakim. Yang nantinya Hakim akan memutuskan dan menerima laporan yang diadukan oleh Inspektur Vedan. Tak lama kemudian Inspektur Vedan mendapati sebuah panggilan dari pria bertopeng. Pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa ia akan menguasai kota dan orang-orang akan hormat serta patuh kepada pria bertopeng yang akan menjadi raja di kota tersebut. Seketika Inspektur Vedan langsung mematikan telepon itu karena pria bertopeng hanya membuat pikirannya jadi berantakan. Di samping itu Vijay yang sedang merenung di sebuah ruangan menjawab telepon dari pria bertopeng yang dibawakan oleh salah satu polisi. Dimana pria bertopeng mengancam ingin memberitakan bahwa ibu dan adiknya Vijay telah tewas jikalau polisi tidak memberikan teleponnya kepada Vijay. Pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa Vijay harus membunuh satu orang lagi agar perjanjiannya setimpal. Namun Vijay kemudian menolak dan mengatakan bahwa ia tidak ingin melakukannya lagi. Karena Inspektur akan mengungkapkan semuanya secepatnya. Di malam harinya Vijay mendapat sebuah nasi bungkus yang di dalamnya terdapat sebuah jari milik ibunya. Sontak Vijay terkejut setelah melihat hal tersebut dan merasa kalau ibunya pasti telah dibunuh oleh pria bertopeng. Di samping itu di dalam nasi tersebut terdapat sebuah ponsel yang disembunyikan. Ke dalam nasi lalu Vijay mengangkat telepon dari pria bertopeng. Pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa Vijay harus membunuh orang kedua yang sudah ditentukan olehnya. Seketika Vijay langsung menuruti permintaan pria bertopeng namun ia tidak bisa melakukannya karena ia terkurung di sebuah ruangan. Vijay kemudian memakan nasi yang sudah diberi oleh pria bertopeng. Namun para polisi tidak berhasil mencegahnya dan akhirnya Vijay dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Setelah menunggu selama satu jam Inspektur menghampiri ruangannya di mana Vijay dirawat karena merasa ada yang tidak beres. Ketika sudah sampai di ruangan tersebut mereka semua terkejut karena beberapa dokter di sana sudah terkapar pingsan. Inspektur Fedan kemudian mengira bahwa salah satu dokter bernama Dekan yang baru saja sampai pasti telah membawa Vijay untuk pergi. Di sisi lain Dekan pergi ke sebuah pabrik tua yang sudah lama tidak terpakai. Dekan ingin menghampiri pria bertopeng karena ada urusan yang sangat penting. Di mana sebelum ibu dan adiknya Vijay diculik, pria bertopeng itu telah menculik putranya yang kini ia ingin menyerahkan Vijay kepadanya. Sementara itu Vijay sangat setuju karena ia ingin berlutut kepada pria bertopeng itu agar ibu dan adiknya pulang dengan selamat. Di malam itu mereka berdua disambut dengan pria bertopeng dengan penuh kebahagiaan. Di mana pria bertopeng ingin melakukan sebuah pertunjukan yang akan menghebohkan kota. Selain itu pria bertopeng melakukan live streaming agar seluruh orang di kota dapat melihat pertunjukan itu. Pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa ia melakukan semua itu ingin membalaskan dendamnya. Di mana beberapa tahun lalu di zaman penyakit koronoi, orang yang berusaha menyelamatkan diri dari penyakit tersebut karena sudah banyak memakan korban. Sedangkan para perawat sudah berjuang sekuat tenaga untuk membantu orang-orang yang telah terjangkit penyakit tersebut. Sementara itu seorang wanita bernama Anita telah berjuang sekuat tenaga untuk membantu. Di mana banyak sekali pasien yang sekarat dan Anita telah membuat sebuah video yang disampaikan ke pemerintah. Anita meminta kepada pemerintah untuk menerima lebih banyak tabung oksigen ke rumah sakit tersebut. Namun dokter Dekan sangat tidak setuju dengan usulan Anita yang membuat harga diri Dekan menjadi turun. Sementara itu Anita berusaha mencari tabung oksigen untuk salah satu pasien yang sedang hamil. Anita kemudian menghampiri dokter Dekan karena sudah selama tiga hari belum ada tabung oksigen yang sampai di rumah sakit tersebut. Dan tidak hanya itu saja dokter Dekan ternyata sudah menjual semua tabung oksigen ke rumah sakit yang lainnya karena ia membutuhkan uang. Sementara itu banyak pasien yang harus diselamatkan dan termasuk orang-orang miskin yang tidak mempunyai biaya. Sedangkan orang-orang kaya mendapatkan perawatan yang baik karena telah membayar sebuah biaya yang sangat besar. Anita sangat tidak menyetujui konsep yang telah ditentukan oleh Dekan sehingga dapat membunuh orang-orang yang tidak mempunyai uang. Dan setelah itu Anita pergi dari ruangan tersebut dengan perasaan yang amat kesal. Sesampainya Anita di apartemen, Anita tiba-tiba didatangi oleh Kaliana beserta anak buahnya yang ingin membunuh Anita atas perintahnya Dekan. Dimana Anita ingin melapor kepada polisi mengenai kelakuan Dekan yang sangat buruk itu. Anak buah Kaliana kemudian menghajar Anita habis-habisan hingga babak bulur dan lemas tak berdaya. Sementara itu orang-orang tidak ada yang berani membantu Anita yang sedang disiksa. Dan seketika Kaliana langsung turun tangan dan menujah Anita bertubi-tubi hingga akhirnya Anita tewas. Di samping itu pria bertopeng mengatakan bahwa ia ingin membalaskan dendam atas kematiannya Anita. Karena di waktu itu tidak ada yang membantunya sama sekali padahal Anita masih mempunyai waktu untuk bertahan hidup. Dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Kini pria bertopeng ingin melampiaskan dendamnya kepada mereka berdua. Di samping itu ibu dan adiknya Vijay berada di dalam ruangan KT yang telah diberi gas. Sedangkan putranya Dekan disandra dan ingin dibelah menjadi dua menggunakan mesin pemotong. Dan pria bertopeng telah memberikan waktu selama 2 menit untuk menyelamatkan keluarganya masing-masing. Pria bertopeng kemudian membuat peraturan yang sama seperti sebelumnya di mana Vijay dan Dekan harus berduel untuk menentukan pemenang dan dapat menyelamatkan keluarganya. Di saat itu terlihat Dekan memukul Vijay dengan membabi buta karena ia ingin menyelamatkan putra kesayangannya dan hidup bahagia seperti semula. Sementara itu Vijay sudah lemas tak berdaya karena ia sudah berkali-kali dihajar habis-habisan oleh beberapa orang. Dan tak lama kemudian Vijay akhirnya bangkit karena waktu tinggal sebentar lagi. Yang akhirnya Dekan berhasil dihabisi oleh Vijay hingga tewas. Di samping itu Inspektur Fedan telah menemukan tempat di mana ibu dan adiknya Vijay serta Vicky yang disekap. Dengan sigap Inspektur Fedan langsung membebaskan mereka semua yang hampir saja tewas. Keesokan harinya pengadilan telah menyatakan bahwa Vijay hanya digunakan sebagai alat saja meskipun ia rela membunuh orang-orang untuk melindungi dirinya dan keluarga tercintanya. Karena diasuh dan dipaksa untuk membunuh dan menjadi korban muda dengan latar belakang pendidikan yang baik. Oleh karena itu Vijay hanya bisa dijatuhi hukuman di penjara minimal satu tahun. Sementara itu pengadilan telah memerintahkan kepolisian untuk memburu pria bertopeng. Beberapa hari kemudian Inspektur Fedan menemui Vijay untuk diinterogasi. Inspektur Fedan kemudian memerintahkan Vijay agar menemui pria bertopeng itu untuk berterima kasih. Namun Vijay menolaknya karena ia sangat trauma dan takut karena ia telah membuat Vijay seperti saat ini. Inspektur Fedan kemudian mencela perkataan Vijay dan merasa curiga dengan Vijay. Dimana ia telah menemukan bahwa pria bertopeng telah masuk ke ruangan kaca. Dan tidak terjadi apapun kepada ibu dan juga saudara perempuannya Vijay. Setelah itu pria bertopeng tidak sama sekali menyalahkan tanki oksigen yang berisikan gas beracun. Dan bukan hanya itu saja, ia telah meletakkan sebuah tongkat agar gergaji besi itu tidak menyentuh Vicky. Sementara itu tongkat yang berputar-putar di depan mata ibunya lagi-lagi telah dicegat dengan sebuah besi. Dan kepolisian juga telah mengirim jari ibunya sebagai analisis. Dimana ibunya telah melakukan prosedur tanpa rasa sakit menggunakan anestesi lokal untuk membuat jarinya mati rasa. Namun Inspektur Fedan merasa curiga dengan ibunya karena bisa jadi ia membantu pria bertopeng itu. Ataupun ibunya lah pria bertopeng tersebut. Dimana pria bertopeng itu memiliki dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh Anita dan juga kini. Vijay tidak memiliki salah apapun dengan pria bertopeng tersebut. Sontak Vijay langsung memukul meja karena Inspektur Fedan telah menuduh ibunya yang bukan-bukan. Selain itu Inspektur Fedan juga menjelaskan bahwa ia sangat heran. Karena di saat Inspektur Fedan mendatangi tempat tersebut tidak terdapat siapapun. Dimana pria bertopeng telah membuat video yang disampaikan ketika video call. Selain itu juga terdapat pancaran mesinar matahari yang berbeda ketika ditelepon dan ketika Inspektur Fedan berada di sana. Inspektur Fedan kemudian menyatakan bahwa pria bertopeng itu telah membuat permainan dan membuat rencana yang sangat matang untuk menipu kepolisian. Inspektur Fedan sangat bahagia dengan Vijay yang dapat mengelabui orang-orang dengan kecerdasan dan Inspektur Fedan sudah menyatakan bahwa Vijay adalah pria bertopeng itu. Dimana Vijay telah merekayasa video serta panggilan video call itu. Sementara itu ibu dan adiknya layang telah mengatur semua itu. Sedangkan Vijay bermain dengan caranya yang pada akhirnya semuanya telah diungkapkan oleh Inspektur Fedan pada saat penyelamatan waktu itu. Vijay kemudian mengatakan bahwa ia berkonspirasi sebagai sebuah keluarga sebagai penghormatan untuk ayahnya yang sudah tewas pada waktu itu. Yang mengharuskan dirawat di rumah sakit. Dan Anita telah merawatnya. Ayahnya telah menyelamatkan orang-orang hamil dengan memberikan oksigennya. Karena di waktu itu orang-orang kaya yang memiliki tanki oksigen banyak tidak memberikan sama sekali. Dimana ayahnya ini meninggal ketika berada di kursi roda. Yang akhirnya Vijay beserta keluarga membuat rencana selama dua tahun untuk membunuh mereka. Dan setelah itu mereka berpindah rumah agar tidak ada yang mengetahui satu orang pun. Namun kini semuanya sudah terungkap. Vijay terpaksa melakukan ini semua demi mencari keadilan walaupun di mata hukum tidak adil. Sementara itu Inspektur Fedan memerintahkan Vijay untuk kembali ke sel tahanan. Karena ia sudah mendapatkan semua file yang mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Vijay. Ya akhirnya semua dendam Vijay terbalaskan dan kini Vijay merasa tenang di dalam penjara. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Hit List 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.